Oke, sebuah muatan Q diletakkan di titik 0.00 sebuah kubus yang bersisi 2D Medan listrik di titik A, tentukan medan listrik di titik A yaitu pada salah satu titik tengah sisi kubus Tentukan potensial listrik di B yaitu salah satu pojok kubus Tentukan potensial listrik yang meninggalkan sisi kanan kubus Nah, titik 0.00 itu dimana? Tidak diberitahu ya Jadi ya, kita ambil saja titik 0.00 itu di tengah-tengah gitu ya Kita akan buat kubusnya dulu Nah, muatan 2 ada di tengah-tengah sini Muatan Q Nah, pertama tentukan medan listrik di titik A yaitu pada salah satu titik tengah kubus Jadi yang kita ambil misalkan di sini ya Titik tengahnya ini Nah, sisi-sisi kubus itu 2D gitu ya Ini 2D, 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 2D gitu Nah, berarti ini kita perlisikan gini ya Ini D, ini juga D gitu ya Ini juga D, ini juga D, ini juga D gitu Nah, berarti jarak antara Q dan titik tengah ini dia adalah D gitu Nah, berarti pembedaan listrik Pembedaan listrik Di titik A gitu ya Di titik A Berarti lah K Q per D pangkat 3 dikaitan vektor D gitu ya Nah, ini vektor D-nya kemana? Ya, vektor D-nya ke arah sumbu X positif gitu ya Jadi kita ambil sistem koordinatnya di sini Ini X, ini Y, ini Z ya Jadi kalau kita ambil Kan ini di salah satu titik tengah kan ya Terus lah titik tengahnya mau di mana? Di atas, kalau di atas nanti Vektor D-nya itu ya Terus runggu Y positif Di bawah Vektor Posisinya Vektor D-nya itu adalah ke arah bawah gitu Jadi Tapi kalau kita ambil Titik A-nya itu di tengah-tengah sisi kanan ini Maka faktor D-nya titik lain adalah D ke arah I gitu Nah, jadi Kemudian listrik Titik A adalah KQ per D pangkat 3 Timbalikan Ya, D-I Titik lain adalah KQ per D Quatkat E gitu Nah, selanjutnya Potensial listrik di titik B Di mana B itu adalah Salah satu pojok kugus Ini kita ambil misalkan di sini ya Titik B Nah, jadi Jarak antara Q dengan B itu Mengatakan di sini ya Nah, ini Ini misalkan R gitu ya Berapa nilai R? Nilai R kita harus cari ini dulu Nah, ini kan Kita bisa gunakan ini Sekitiga ini Jadi, kita gunakan sekitiga itu Ini D Ini D Berarti ini D akar 2 gitu ya Akar dari D kuatat Ditambah D kuatat Nah Kalau ini Untuk mencari R-nya R-nya itu berarti akar dari D akar 2 kuatat Ditambah D kuatat Yang lain adalah D akar 3 Jadi, R-nya itu adalah D akar 3 Berarti potensial di titik B Di sini ya VB itu adalah K Q Per R Dikalian adalah KQ Per D akar 3 Atau Sepertiga K Q Per D Akar 3 Tentukan flux yang meninggalkan sisi kanan kubus Ini ya gimana tuh Ini ada dua cara ya Tinggal E Ini D A Tapi Di sini agak-agak rumit gitu ya Lihat nih Ini menekan titik Ini D A-nya kita ambil di sini Nah, medan listrik di sini tuh beda dengan medan listrik di sini Kenapa? Karena memang jaraknya beda Jadi, misalkan R ini Ini, misalkan Z gitu ya Ini Y gitu Jadi, R-nya itu adalah Begak dari D kuadrat Ditambah dengan Z kuadrat Ditambah dengan Y kuadrat gitu Seperti kan? Ini Ini Nah, itu Jadi, untuk mencari ini Kita harus kita pulaskan D dan Z Dan setelah dapat ini Y Kita bisa dapatkan nilai yang ini Ini kan agak sulit nih Jadi, E-nya itu adalah K Apa? KQ per R tangga 3 ya KQ per R tangga 3 Sektor R-nya Ini kan agak lain adalah Sektor E-nya itu adalah K Q Dikalikan Dibagi dengan D kuadrat tambah Z kuadrat tambah Y kuadrat tambah 3 per 2 Ini alatnya Di Ditambah YJ Ditambah Minus Z kuadrat gitu ya Nah Untuk Fektor luasannya Gimana? Fektor luasannya Ya Jadi Kita misalkan disini Luasan gitu ya Ini Ketebalannya adalah D Y Dan lebatnya itu adalah D X gitu ya D Z gitu ya Jadi Fektor luasannya itu D A Itu adalah Apa? D Y D Z gitu ya Mengarah kemana? Mengarah keluar Mengarah ke sungguh X positif Berarti fluxnya Flux itu kan sama dengan Integral E Dot D A gitu ya Nah ini Didotkan dengan ini Jadi Yang memiliki nilai Hanyalah yang I aja I dot I kan 1 J dot I 0 K dot I juga 0 Jadi Raktunya itu tidak lain adalah Integral dari ini KQ Berakar dari D kuadrat Plus Y kuadrat plus Z kuadrat Ini D ya D Y D Z Ini gimana cara Mengintegralkan Jadi ini Dua kali ya Jadi kita bekerja dua kali Jadi integral Z nya itu dari mana? Z nya itu dari minus D sampai D Gitu ya Kenapa gak dari 0 sampai 2D? Kalau 0 sampai 2D itu Dari sini sampai Sini gitu Karena Titik 0 nya itu Berada di Di sini Di tengah-tengah ini Jadi kita integralkan Dari minus D sampai D Apanya yang diintegralkan? Ini ya Yang diintegralkan itu Hasil integral Dari minus D sampai D K Q D Berakar D D kuadrat Ditambah Y kuadrat Tambah Z kuadrat D Y Kemudian D Z Jadi kita Integralkan Semua ini terhadap Y Kemudian hasil integralnya Kita integralkan Terhadap Z Ini agak rumit Ini integralnya Oh ini pangkat 32E Ini agak rumit Dan banyak substitusi Jadi kita Gunakan cara yang lain Meskipun sebenarnya Sama ya Hasilnya nanti Gimana cara lain-lain itu Yang lebih mudah Ya kita bisa gunakan Hukum gaus Jadi integral D D E D A Sama dengan Sama dengan Q Q per epsilon Nol gitu ya Nah jadi E Dikalikan Tidak perlu Panjang dicari Fluxnya Di Ini Flux nih Flux Sama dengan Q per epsilon Nol gitu kan Fluxnya Namun Flux ini Itu adalah Flux yang menembus Permukaan tertutup Ya Permukaan tertutup Itu adalah 6 Sisi Ini Gitu kan Nah Kupus itu Memiliki 6 Sisi Berarti Flux yang menembus Sisi kanan Flux yang menembus Sisi kanan Itu Hanyalah 1 per 6 Dari Flux totalnya Kita lihat adalah Q per 6 E E Untuk yang ini Juga Hasilnya Nanti Pasti akan Sama dengan Q per 6 E 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 Coba Dan hasilnya Emang Sama Gitu Dan hasilnya